selamat menikmati karena tanaman ini adalah eforbia mili ini adalah penyebab Kak Roma mencintai tanaman hias jadi ini ada kisahnya teman-teman jadi dulu itu kalian siap mendengarkan cerita Kak Roma ya dan jangan bosan oke nonton sampai habis jadi dulu kalau misalnya orang bilang eforbia ini mengandung racun Kak Roma percaya 100% teman-teman racun seperti apa dulu nih jadi ini adalah salah satu bukan salah satu tanaman pertama yang berhasil meracuni pikiran Kak Roma untuk mencintai tanaman hias jadi makanya Kak Roma percaya 100% eforbia ini mengandung racun bukan racun dalam artian mematikan ya tapi racun untuk mencintai tanaman hias gitu teman-teman tahun 2003 Kak Roma baru berumur 14 tahun teman-teman itu masih remaja banget ya kami kan main main ke rumah tetangga waktu itu Kak Roma masih di rumah sih itu sama adik Kak Roma yang nomor 2 si Suryanti kalian bisa lihat channel Youtubenya nanti itu dia kalau misalnya kami kan berempat ya adik kakak itu ada berempat jadi yang penggila bunga ini dua orang Kak Roma sama Kak Yan jadi waktu kami masih berumur di saat Kak Roma berumur 14 tahun itu adik Kak Roma berumur 12 tahun teman-teman kami selisihnya itu 2 tahun jadi waktu bermain itu emang kawan dari kecil itu itu kawan Kak Roma itu adik Kak Roma jadi waktu main sama anak-anak tetangga itu kami tetap satu geng teman-teman karena kami emang hampir sebaya ya adik Kak Roma itu pulang jadi dia pulang dari rumah kawan Kak Roma tetangga Kak Roma dan saudara Kak Roma juga ya jadi kami itu bertetangga itu saudaraan semua teman-teman jadi dia pulang katanya dia manggil Kak Roma kan Yuk jadi Yuk itu kakak ya makanya kenapa kalau misalnya kalian tanya juga Kak kok bisa sih Kak Roma suka dipanggil Kak Roma gitu bukan karena pengen dianggap pengen dihormati dituakan itu enggak teman-teman tapi Kak Roma udah biasa dipanggil Kak di rumah karena Kak Roma kan anak pertama nih ceritanya jadi kalau misalnya di rumah itu saudara-saudara itu panggilnya kan Kak Kak Roma kan jadi kalau misalnya adik-adik kandung Kak Roma itu panggilnya Yuk gitu udah dia pulang dibilang lah Yuk-yuk coba lihat bentar di rumah si kawan tadi itu bunganya cantik kali katanya gitu kan kayak ada kristal-kristalnya gitu kalau dia nonton video ini pasti ketawa ya teman-teman itu memori yang udah sangat lama jadi dibilangnya gini Yuk itu bunganya cantik banget warnanya merah kayak ada kristal-kristalnya gitu katanya kan cobalah Yuk lihat kesana katanya kan udah pergi lah Kak Roma tuh baru pulang sekolah teman-teman baru siap makan juga langsung kami pergi membeli bunga waktu tuh udah dipagarin rumahnya tuh cantik kali bunganya tuh ternyata bunga ephorbia yang berwarna merah itu persis seukuran ini teman-teman nih jadi nah persis warna merah ini oh enggak merah ini sih teman-teman sebenarnya merahnya seperti ini merahnya tuh yang lebih pekat bukan merah seperti ini tapi ukurannya tuh pas sebesar ini jadi kalian bayangin aja ya bunganya tuh bunga ini tapi seperti ini itu di pot nomor 1 dibuat jadi teman-teman kenapa ada kristalnya dibilang kalau kalian bilang mana pulang ada nih kristal katanya kan ternyata bunga ephorbia nya itu baru siap disiram bentar ya kita tunjukkan ini ya kecanya kita siram ya jadi kalian nanti akan melihat kristal yang dimaksud sama adik karma sebentar kita dekatkan nah kalian lihat kristal teman-teman nah ini teman-teman kalian lihat kristal ini yang dimaksudnya kristal karawan kalau ingat itu lucu banget sih teman-teman coba bayangkan katanya bunganya tuh merah cantik kayak ada kristal-kristalnya gitu jadi karawan bilang bunga apa sih mawar bukan melati bukan juga katanya gak pernah kita lihat pokoknya emang gak pernah kita lihat coba lu yuk 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 lihat katanya kan ya sih teman-teman inilah kristal yang dimaksud adik karma nih ini kristalnya nih jadi itu pemikiran anak berumur 12 tahun baiklah kita lanjutkan lagi ya jadi ceritanya dulu waktu kan karma pergi tuh lihat bunga ini wah iya cantik banget katanya karma bilang oh iya cantik banget nih bunga nih dan ternyata bunga itu bukan milik tetangga karma itu tapi dititipkan sama saudaranya juga bundanya itu menitipkan bunga ini untuk dipromosikan ternyata bundanya tuh jual tanaman eforbia waktu itu emang lagi booming booming ya sebelum kami di aceh tsunami itu lagi booming banget bunga eforbia dan harganya itu satu eforbia yang sebesar ini di tahun 2013 dibanderol harga 250 ribu itu karma ingat banget teman-teman jadi waktu di tahun 2013 itu udah dibanderol dengan harga 250 ribu kalian bayangin dong harga bunga sekarang dan disitulah mulai karma mencintai si tanaman hias ini enggak enggak waktu itu belum tanaman hias ya masih mencintai si bunga yaitu si eforbia teman-teman jadi waktu karma menyukai si eforbia itu karma langsung pulang ke rumah mak mak bilang sama mama karma kan mak beli dong bunga ini kami mau tanam bunga tanaman apaan mama enggak sanggup rawat kata mama karma tolonglah mak pokoknya beli cantik bunganya cantik udah kami merengek-rengek minta beli habis itu ditanya sama ya kak Rama emang berapa harganya itu bilanglah harganya 250 ribu itu pas besoknya itu kami ke tempat yang jual bunga yang bunda yang nitipin bunga itu dan ternyata dia ada banyak banget yang jumbo pokoknya warna-warna yang kak Rama udah miliki ini itu harganya dulu luar biasa teman-teman itu mulai harga 250 pokoknya ada yang 150 juga yang mili-mili yang mini itu yang kak Rama gak taruh disini sih itu yang udah mini-mini nanti kak Rama tempelkan fotonya ya itu harganya itu 100 ribu 150 ribu dan kalau yang jumbo itu bahkan mencapai 500 ribu kalian bayangkan harga 500 ribu di tahun 2013 itu sultan banget teman-teman jadi hanya orang-orang yang kaya yang mampu membeli ini tanaman ini masa itu akhirnya kami berhubung anak kecil ini gak diturutin sama mamak Kak Rama dibilang akhirnya ayah Kak Rama bilang gini aja kita waktu itu kan ayah Kak Rama pergi ke Medan ya teman-teman di tempat sepupu Kak Rama itu emang tinggalnya di Tanjung Morawa jadi anaknya wawak Kak Rama teman-teman jadi kami waktu libur pergilah ke situ tadi gak diturutin ya karena harganya itu luar biasa mahalnya akhirnya pas waktu libur gak lama setelah kejadian bunga ini kami masih kayak meraju gitu teman-teman jadi teman-teman waktu libur sekolah gak lama setelah kami minta-minta merengek-erengek minta bunga si Ephorbia yang gak diturutin karena harganya terlalu mahal itu kami diajaklah sama ayah ke Medan dan ternyata di rumah sepupu Kak Rama kan di Tanjung Morawa ternyata orang jual bunga luar biasa luar biasa teman-teman itu orang jual bunga semua kayak sekarang ini juga dan itu mereka rata-rata menjual Ephorbia kaktus sepulain dan mawar itu ingat banget Kak Rama dan waktu Kak Rama tanya yang harga dijual 100 ribu sama saudara tadi yang dijual 100 ribu ternyata di Medan hanya dapat harga seribu rupiah teman-teman wow wow gak sih seribu rupiah dan yang harga 250 sampai 500 itu dijual disana tuh harga 25 ribu ada ada banyak toko sebenarnya mahal sih cuman karena pupuk karama itu kan ada menjual bunga juga tapi dia cuman jual-jual mawar dan dia tuh bawa ke sodaranya makanya dapat harga yang luar biasa gila-gilaan murah tersebut teman-teman karena waktu ditanya sama orang lain juga mahal mungkin ini harga sesama pedagang ya kan dianya gak bilang kalau misalnya effort dia tuh mau buat orang karama enggak dia gak bilang gitu tapi dia bilang untuk dirinya sendiri gitu teman-teman jadi kami membeli dengan harga mulai seribu sampai 25 ribu udah itu akhirnya kami bawa pulang banyak banget teman-teman sampai di rumah ayah karama kan hobi juga nih hobi kalau kayak tanaman hias hobi cuma karena gak sempat aja kan kerja teman-teman akhirnya sampai di rumah itu dibawalah dibuatin rak gitu akhirnya kan kami udah punya banyak nih efferbianya macam-macam warna tuh udah banyak banget teman-teman dan mulai deh orang-orang minta beli bayangkan itu karama berumur 14 tahun karama udah menjadi pedagang bunga teman-teman dan udah mulai berbisnis bunga itu karama ingat banget satu tahun kemudian dan akhirnya satu tahun kemudian teman-teman mulailah di Aceh ini ada tsunami itu pas di tanggal 26 Desember kan hari ini tanggal 26 Desember ya karama berceritanya di tanggal 26 Desember 17 tahun yang lalu teman-teman itu terjadinya tsunami dan di tempat karama enggak kena tsunami sih tapi yang kena tsunami itu di bandar Aceh Alhamdulillah kami enggak kena teman-teman tapi itu di melaboh kena ya dekat banget tuh sama Aceh Barat Dayak udah akhirnya teman-teman kan karama tadi menyukai yang warna merah ya yang warna merah dan begitu karama melihat di medan itu kemarin eh waktu dulu itu kan karama ke medan waktu melihat ternyata warnanya ada banyak banget teman-teman itu karama langsung ngambil banyak warna gitu kan dan ternyata karama enggak cukup enggak puas cuma satu warna karama harus memiliki lengkap warna si ekor dia ini kalian lihat dia emang benar-benar cantik banget kemudian gara-gara eforbia karama ketagihan ketagihan untuk memelihara bunga-bunga yang lain teman-teman setelah eforbia karama juga membeli mawar itu aneka warna waktu itu mawar putih merah pokoknya kuning ada kan karama pelihara juga memiliki kaktus kaktus yang sambung pucuk berwarna-warni gitu teman-teman itu karama juga punya makanya karama bilang ini asal-muasal karama menyukai bunga ya teman-teman itu gara-gara si eforbia ini sampai suatu saat karama kuliah teman-teman bunga-bunga karama habis mati bukan karena dibuang sama mamak karama tapi itu emang kekeringan gak ada yang ngerawat waktu itu mamak karama gak ngerawat dan adik karama juga dia udah kehilangan semangat untuk bertanam bunga kalau adik karama yang nomor tiga dia masa bodoh sampai sekarang dia masa bodoh sama tanaman hias kalau yang keempat kan cowok dia juga masa bodoh terhadap tanaman hias tapi dia penyuka alam jadi teman-teman adik karama itu yang bungsu dia anak mapalaya penyuka alam itu baru-baru ini juga baru mendaki gunung dia di pulau Aceh karama belum pernah ke pulau Aceh dan jadi teman-teman itulah tadi cerita karama tentang asal-muasal karama mencintai tanaman hias baiklah teman-teman karama rasa sekian dulu video karama tentang cerita-cerita sedikit itu lain kali akan karama tunjukkan koleksi eforbia karama ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye